AMGPM Gelar Dialog dan Sosialisasi Nilai Kebangsaan Cinta NKRI Angkatan Muda GPM Ranting Matapaso menggelar dialog interaktif tentang nasionalisme kebangsaan dalam menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dialog tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan toko pemuda dan salah satunya Michael Patisinai, pembina AMGPM Ranting Matapaso. Menariknya, Michael Patisinai merupakan orang yang pernah dijebloskan di rumah tahanan Mabes Polri, Jakarta pada tahun 2004 karena dituding terlibat dalam kasus makar. Dalam dialog kebangsaan itu, Michael lebih banyak mengulas tentang pentingnya arti kebangsaan dan cinta NKRI. Ia mengajak kalangan pemuda gereja untuk selalu menenamkan rasa nasionalisme yang tinggi tentang arti kebangsaan dan cinta NKRI. Karena menurutnya, jika rasa kebangsaan hilang dari sanubari setiap orang, terutama pemuda, akan berdampak kepada hal-hal bisa merugikan diri sendiri termasuk keluarga. Tidak hanya itu, Michael juga mengajak pemuda gereja untuk selalu mencintai dan mengasihi sesama anak bangsa tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Michael mengatakan peran pemuda gereja sebagai generasi penerus bangsa biasanya lebih mengarah pada masa-masa sekarang. Tetapi bukan semata dalam bingkai bergereja, tetapi berperan juga di dalam membangun rasa nasionalisme terhadap NKRI. Dan kita kira teman-teman yang kata muda ini tahu persis karena Michael juga adalah membina kata muda, sehingga banyak hal ketika Michael dipercayakan membunuh-bunuh dibunuh 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 bukan sejak keinginan, secara metak-letak, kalau Michael sampaikan dengan orang, kita tidak sehat-sehat mengetuk bersatu. Contoh tadi kita sama-sama dong, kata muda membangun wajib tadi itu. Bahwa ketom bersatu itu membangun gereja dan bangsa. Dikatakan peranan pemuda untuk mempersatukan bangsa Indonesia sudah terjadi sejak dahulu dan tercatat di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sebab itulah pemuda kembali diingatkan untuk selalu menjadi pilar penting bangsa. Salah satunya turut berkontribusi bersama pemerintah melalui sumber daya manusia yang mumpuni. Di akhir materinya, Michael kembali mengingatkan, pemuda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang selalu menjadi komponen penting. Tanpa peran generasi muda, maka bangsa Indonesia pastinya akan sulit mengalami perubahan dan mudah kehilangan identitas. Mengakhiri dialog kebangsaan yang berlangsung di gedung gereja permata kasih Paso itu, seluruh peserta menyuarakan iel-iel kebangsaan cinta NKRI harga mati.